Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Tengku Perlumat memiliki sifat pemurah, mengasih penyayang dan penyabar Menurut keterangan masyarakat yang keturunannya Bahwa Tengku Perlumat tidak pernah marah walaupun ada orang yang tidak senang padanya Bahkan ada orang yang menguji beliau karena merasa tidak yakin, tidak percaya akan kelihatannya Tengku Perlumat selalu lebih dulu memberi salam kepada siapapun Bahkan kepada orang yang ingin mencelakainya Sehingga orang tersebut tidak jadi berbuat jahat kepada Tengku Perlumat Pada video kali ini saya akan membahas beberapa persetua kekeramakan Tengku Perlumat Sebelum teman-teman melanjutkan video kali ini Maka baiknya teman-teman mengklik like dan subscribe Saya lebih bersemangat untuk menyampaikan video-video tentang sejarah Apabila Tengku Perlumat tidur, beliau selalu melipatkan kakinya Suatu waktu anaknya bertanya Kenapa Abu selalu melipat kaki ke badan suatu tidur Beliau menjawab Kalau tidur tidak seperti itu, kaki akan basah, rendam air Tengku Perlumat kadang-kadang sering berjalan kaki pergi ke pantai mencari ikan Untuk keperluan rumah tangga Kita pulang membuat ikan Orang kampung di sepanjang jalan menyapa dan memberi salam kepada beliau Tidak jarang beliau memberikan sebagian ikan tersebut Pada orang yang dijumpainya di jalan Namun ikan yang dibawa Tengku Perlumat tetap saja sama banyaknya Seperti semula atau tidak berkurang sedikit pun Setelah saat memegang puasa Seti Tengku Perlumat setisarah menangis saat membuat lemah Karena teringat akan anaknya si Ahmad Yang sudah beberapa tahun merantau ke Menangkabau Yang sampai saat ini tidak ada kabarnya Kemudian Tengku Perlumat berkata Udahlah, tenangkan hatimu Semuanya kita serahkan kepada Allah Apabila Tuhan berkendak, sementara lagi mungkin dia akan pulang dan bersama kita lagi Setelah itu Tengku Perlumat pergi dari rumah Atau 15 menit Kemudian betapa terkejutnya setisarah Setelah melihat Tengku Perlumat membawa anak mereka ke rumah Tidak hanya setisarah, tidak heran Tetapi masyarakat juga merasa demikian Karena perjalanan dari Sumatera Barat ke Aceh pada waktu itu menghabiskan waktu seminggu perjalanan Pada suatu hari Tengku Perlumat ditangkap oleh Belanda Yang beliau menurut saja Besoknya pasukan Belanda melakukan patroli di gunung Mencari pasukan muslimi Tengku Perlumat dibawanya setelah sebagai penyuk jalan Pada suatu lokasi, jalan menyusuri tebing batu sempit di pinggir sungai Angkuk Tengku Perlumat berdoa sepanjang jalan Dan tidak berkumu dengan muslimi Tiba-tiba suatu perjalan di pinggir tebing tersebut 5 orang pesukan patroli Belanda jatuh 3 orang meninggal, 2 orang luka marah Melihat kejadian tersebut Kemudian pesukan Belanda membatalkan operasinya Dan Tengku Perlumat dibebaskan dan disurutlah Pada suatu hari, Tengku Perlumat berjalan kaki dari tepatuan pulang Tengku Perlumat Dalam perjalanan lewat sebuah mobil keruk menuju ke arah panggir Tengku Perlumat menyutup mobil tersebut dengan maksud ingin menumpang Mobil tidak berhenti dan terus berjalan Belum jauh mobil tersebut melewati Tengku Perlumat Keban depan mobil pecah dan mobil menabrak pohon di pinggir jalan Tengku Perlumat dan pemilik mobil itu ialah seorang keturunan Tiauwa Di dapatuan bernama Baba P.A Di antara penumpang mobil itu ada yang dikenal dengan Tengku Perlumat Orang itu mengatakan bahwa orang yang menyertai mobil tadi adalah Tengku Perlumat Yaitu Tengku Perlumat Pada lain waktu Baba P.A mengendarai mobil keruk dari Bampidi ke tempat luar Sampai di Perlumat mobil keruk Baba P.A mogok Sudah lama diperbaiki namun mobil belum dapat dihidup Baba P.A teringat pada Tengku Perlumat Lalu dia pergi ke rumah Tengku Perlumat Sampai di rumah Tengku Perlumat Baba P.A mengatakan mobilnya rusak di kedai Perlumat Ia mohon Tengku membantunya Tengku Perlumat mengambil air saat Tengku Perlumat dan memberikan kepada Baba P.A Baba P.A pergi kembali mobil dan air tadi diserangkan pada truk tersebut Setelah itu kena mobil Baba P.A menghidupkan mesin Lantat mobil langsung hidup Sebelum kejadian itu Baba P.A selalu keringat terhadap Tengku Perlumat Setelah suatu hari Tengku Perlumat langkah selambut di Tengku Sungai Tengku Perlumat di Tengku Balalung Baru Sebelah kepalanya disumput, beliau bangun dan berlari mengambil air Langsung menyiram merumput bandang yang ada di Tengku Sungai Sambil menyiram, beliau berkata Mekah terbakar, Mekah terbakar Dalam setiap bulan satu, ada orang pulang dari Mekah Mereka ini berhati Orang tersebut bercerita bahwa pada waktu di Mekah Mereka mengatakan perakar Untung ada orang yang kepalanya beramput sebelah menyiram kebakaran itu Lampai apinya padang Dari cerita orang lain hari itu, masyarakat mengetahui Dimasuk orang berambut sebelah balanya adalah Tengku Perlumat Kisah Tengku Perlumat sebagai Tengku Perlumat ini adalah kisah nyata Namun ceritanya sangat unik Dan sudah menjadi cerita rakyat di atas selatan Dan menjadi simbol bagi kejujuran Plus, kejujuran pada agama Islam Cukup sekian video kali ini Jika teman-teman suka video ini Silahkan teman-teman klik like dan subscribe Dan jika ada penyampaian yang salah Silahkan komen di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!